Intro Baik, sambil menunggu yang lain, menunggu yang datang semua baru setengahnya Pada kesempatan kali ini, seperti biasa dan yang sudah saya lakukan di kelas yang pagi Agendanya adalah, saya ingin mendengarkan feedback dari kalian Kalau ada banyak feedback, bisa disampaikan di sini Mengapa? Karena ini daripada sebelum terlambat Fase 3, sekarang lagi fase 3 Fase 3 itu polanya sama dengan fase 2 Jadi, lumayan banyak aspek teknis yang mesti kalian siapkan Untuk mengerjakannya itu dibutuhkan aspek-aspek teknis Jadi, mirip dengan yang kalian kerjakan 2 minggu yang lalu Nah, jadi saya ingin mendengarkan feedback dari proses yang sudah kalian jalani di minggu fase 2 Apa saja yang berfungsi, apa saja yang tidak berfungsi, silahkan sampaikan Supaya apa? Supaya kita menyiapkan pembelajaran di 2 pekan ini Pada fase 3 bisa lebih baik Nah, salah satunya yang sudah muncul feedback yang tadi disampaikan dari kelas C adalah mengenai asistensi Mungkin kalian sudah baca ya di Discord, ada pengumuman mengenai asistensi Nah, itu hasil dari feedback dari kelas C Jadi, kelas C memberikan feedback, saya sampaikan ke Akoor dan Akoor merespon dengan pengumuman tersebut Tapi, saya juga mau membahas feedback dari asistensi buat kalian disini di perkuliahan Oke, jadi sesi pertama Nanti saya mau kasih feedback Apa namanya, saya mau bahas feedback dulu Tapi sebelumnya, sebelum saya mulai Kalau ada yang mau disampaikan dulu, ada pertanyaan nggak? Silahkan, boleh kalau ada yang mau ditanyakan Atau mau ngasih feedback begitu terkait Apa yang sudah kalian kerjakan gitu Sampai deadline Jumat kemarin Ada nggak nih? Ada feedback apa terkait dengan Terkait dengan Pelaksanaan Terkuliahan Ya, mungkin saya bahas satu dulu deh ya Dari yang kelas C tadi Kelas C di sesi pagi itu memberikan feedback Bahwa asistensi Di asistensi 2 minggu yang lalu ya Kurang efektif Pelaksanaannya kurang efektif Kenapa? Karena Pengejaan tugas C tadi 2 itu Membutuhkan banyak sekali aspek teknis Tapi Kurang bisa Sepertinya kurang mereka dapat Jadi saya mau masuk ke situ dulu Feedback dari situ Oke Mungkin Kita lihat dokumen yang ini Ini kan ya dokumen yang ini Kayaknya Saya pernah ngasih Lihat dokumen ini kan ya ke kalian ya 2 minggu yang lalu Eh, sorry 3 minggu yang lalu Kalau nggak salah ya Terus Di asistensi juga pernah lihat Saya mau Saya mau survei sedikit Kita lihat dengan dokumen ini Boleh angkat tangan Yang Sudah membuka Sendiri dokumen ini Dan melihat Apa isinya Boleh angkat tangan Yang sudah Membuka 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 dokumen ini Dibuka linknya Dibuka Terus Dibaca Ya, silahkan angkat tangan aja Terus Jangan diangkat tangan terus Angkat tangan terus Saya mau survei Silahkan angkat tangan Saya mau hitung Ada berapa yang sudah Sudah buka dokumen Dan Nggak harus baca sih Pokoknya yang penting Sudah buka dokumen Terus Ngelihat dokumennya apa Boleh angkat tangan Nggak harus ngerjain Kan-kan Saya juga bilang Nggak Nggak harus ngerjain Nggak harus apa Pokoknya Buka dokumen Ngelihat isinya apa Baca lebih bagus lagi Tapi Nggak eksperti ngerjain Saya Bukan itu pertanyaan Yang buka dan Lihat dokumen ini Isinya apa Oke Dua puluh satu Maya Lebih dari setengahnya Ada lagi yang Ada dua puluh satu Oke terima kasih Boleh diturunkan Jadi setengah ya Setengah dari Lihat ada dokumen ini Dan dibaca Saya nggak tahu Ngerjain atau enggak Bukan itu concernnya Karena memang kan Tidak wajib Oke Cuma ini adalah Feedback dari Asdos Sekarang saya mau Menyampaikan feedback Dari Asdos Jadi Masih ada hubungannya Dengan asistensi Kan tadi Di kelas C itu Ada feedback mengenai Pelaksanaan asistensi Ada feedback juga Dari Asdos Dua hal Yang pertama Masalah dengan asistensi Juga Nyambung dengan asistensi Feedback dari Asdos Adalah Ternyata Mahasiswa yang datang Ke asistensi Ini belakangan Setelah UTS Itu sedikit banget Sampai kelasnya Mesti digabung Ya digabung gitu kan Tiga kelas Jadi cuma satu kelas Ya Itu feedback Dari Asdos ke saya Terus saya bilang Oh ya sudah Gak ada masalah Gitu Kalau gak ada yang datang Gak apa-apa Kan Perjanjian awal Kuliah kita Ini kan Di JARPOMDAT Itu perjanjiannya adalah Kuliah tidak wajib Ya kan Datang Hadir ke kuliah Itu tidak wajib Buktinya apa? Buktinya kan pada satu test Kalian semua bisa ikut test ya Saya gak melakukan Pengecekan Apakah Presensi kalian Di atas 75% Atau enggak Semua boleh Defaultnya semua boleh Ikut UTS Jadi gak ada masalah Dengan datang Atau tidak datang Nah terkait dengan feedback itu Saya kasih tahu Ke Asdos Kalaupun tidak datang Ya gak ada masalah Karena memang Tidak wajib Hadir asistensi Hadir kuliah saja Tidak wajib Apalagi asistensi Nah tapi Sebagi gantinya kan Saya kasih insentif Di perkuliahan Kalian diberi insentif 5% Apabila hadir Hadir di sesi kuliah Kalau tidak hadir Ya sudah Tidak dapat insentif Nah saya tidak Mempermasalahkan itu Dan saya Saya fair Dengan rule itu Kita sudah sepakat Dengan rule itu Saya cuma ingin Kalian memahami Konsekuensinya ya Konsekuensinya adalah Kalau tidak hadir Explicitly akan dapat Explicitly Secara explicit Kalian tidak akan dapat Komponen Nilai tambahan Partisipasi ya 5% Sudah pasti gak dapat Dan saya tidak Begitu Mempedulikan dengan alasan Maksudnya Tidak datang karena sakit Tidak datang karena Ada acara keluarga Tidak datang karena Ikut lomba Sama saja dengan Yang tidak datang Karena males Misalkan atau ketiduran Atau telat Naik kereta Atau hujan Jadi gak bisa berangkat Dan lain sebagainya Itu saya Tidak beda Karena artinya Tidak hadir Sudah gak apa-apa Karena kan memang Tidak wajib Tapi kalau yang datang Dapat Dapat Nilai Nah oleh karena itu Ada beberapa mahasiswa Yang ini sih Saya kemarin sakit Bisa gak Saya terdapat nilai Partisipasi Kalau Anda tidak Hadir kuliah Walau Sakit Memang Ya tidak Partisipasi Jadi partisipasi itu Hanya untuk Yang Hadir Sebagai bentuk Apresiasi kami Kepada mahasiswa yang hadir Itu feedback yang pertama Jadi asdos Juga saya beri Semangat Untuk Gak usah khawatir Walaupun mahasiswanya Gak pada datang Ya sudah Itu urusan mereka Kalau ada yang dapat Benefit Karena asistensi Alhamdulillah Kalau gak juga Ya gak apa-apa Itu pilihan mereka Konsekuensinya Ditanggung sendiri Nah itu tuh Yang pertama Jadi saya Saya juga Yang pengen ini Ke kalian Kalau kalian merasa Asistensi tidak perlu Ya tidak usah datang Cuma harus paham ya Konsekuensinya Salah satu konsepnya Tidak dapat nilai Tambahan Partisipasi Yang kedua Kalau misalkan Kalian Ada kesulitan Dalam Pengerjaan Case study Karena teknis ya Case study 2 Dan case study 3 Itu komponen teknisnya Cukup banyak Ya jangan komplain Juga begitu Karena kan memang Tidak datang Persistensi dari Allah Ada pertanyaan dulu Sampai sini Silahkan kalau ada Yang mau disampaikan dulu Atau komentar Tari yang tadi Tidak ada komentar Oke Nah yang kedua Poin kedua Feedback dari Asdos ke saya Adalah Pada saat Menjelang deadline Minggu lalu Hari Kamis dan Hari Jumat Dua hari sih Hari Kamis dan Hari Jumat Itu padat sekali Mahasiswa meminta Asistensi Meminta konsultasi Ini jadi kontradiktif nih Padahal di awal Mahasiswa banyak Tidak datang asistensi Mungkin karena merasa Asistensinya tidak penting Ya sudah Gak apa-apa gitu kan Tapi pada menjelang deadline Dua hari menjelang deadline Pada ribut Kamis minta asistensi Dan konsultasi Jadi ini ada apa nih Ada Ada hal yang kontradiktif Di sini Jadi problemnya Dimana sebetulnya Nah Ketika mereka Melaksanakan konsultasi Tambahan itu Di hari Kamis dan Jumat Mereka menemukan Satu masalah yang berulang Di banyak kelompok Yaitu ketika Ketika kelompok Hendak mengkonfigurasi router Dengan protokol OSPF Dan kalau ada router Lebih dari satu router Ingin terhubung Satu sama lain Itu harus pakai protokol Yang namanya OSPF Di kelas Sudah diajarin teorinya Di worksheet Sudah dilihatin Bagaimana cara protokol itu bekerja Dan apa konsekuensinya Kalau tidak ada protokol itu Begitu kan Nah tapi di case tadi dua Kalian diminta Mengimplementasi Mengkonfigurasi langsung Sorry bukan implementasi Mengkonfigurasi langsung Di Cisco Packet Tracer Untuk simulasi Router menggunakan OSPF Nah ternyata Banyak yang Belum Atau belum tahu Benda ini Belum tahu bagaimana Cara mengkonfigurasinya Pada saat sesi Dua hari Menjelang deadline Gitu kan Tapi tidak muncul Isu ini di minggu sebelumnya Dan Hal ini Terkonfirmasi Ketika tadi Saya selesaikan Tanya Ada berapa orang Yang sudah Buka dan baca Dokumen ini Gitu kan Ternyata Sepengahnya Dari yang hadir Hari ini Dua puluhan orang Tadi yang baca Berarti sisanya Belum baca Atau tidak membuka Ini pesan Feedback yang kedua Yang tadi feedback Saya sampaikan ke kalian Dalam konteks Feedback tersebut Saya sampaikan juga Di kuliah ini Saya punya prinsip Bebas Begitu ya Freedom Kita semua Punya Kebebasan Saya punya Kebebasan Kalian punya Kebebasan Kebebasan untuk apa? Kebebasan untuk Memilih Sebuah pilihan Ada beberapa Pilihan Dan kalian bebas Memilih pilihan-pilihan Tersebut Tapi Kalian harus Memaknai Kebebasan ini Sebagai Kalian tidak Bebas Atas konsekuensi Yang sudah Yang akan Kalian Dapatkan Ketika kalian Memiliki kebebasan Untuk memilih Kalian punya Kebebasan Untuk memilih Tapi kalian Tidak bebas Terhadap konsekuensi Atas pilihan Kalian Itu tolong Dipahami ya Tadi kan Di feedback Satu juga Begitu Di feedback Yang kedua Ini nyambung Suplemen ini Tim Asdo Sudah merilis Dua suplemen Suplemen satu Dan suplemen dua Itu Purely untuk Membantu Kalian Mengerjakan Case study Tapi Dikasih Pilihan Silahkan Dibaca Silahkan Dipelajari Silahkan Dikerjakan Tidak pun Tidak apa-apa Tidak ada Benefit Langsungnya Tidak 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 Tapi tolong Fahami konsekuensinya Kalau kalian Tidak 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 Mengerjakan Apalagi Membaca Konsekuensinya Adalah Pasti kalian Tidak Terbantu Ketika Mengerjakan Case Study Itu aja Simple Jadi itu Tolong Difahami Begitu ya Konsekuensi Itu Saya Sampaikan Ini Kenapa Karena Masih ada Satu Case Study Lagi Yang Formatnya Mirip Mirip Dengan Case Study 2 Yaitu Sekarang Case Study 3 Dimana Aspek Tekniklnya Cukup Mendominasi Dibanding Non Teknikl Dan ASDOS Sudah Menyiapkan Suplemen Ini Dokumen Ini Untuk Kalian Pelajari Karena Ini Practically Adalah Step Yang Akan Kalian Lakukan Dan Sekali Lagi Ini Tidak Wajib Kalian Boleh Memilih Untuk Membaca Ataupun Tidak Membaca Boleh Memilih Antara Mengerjakan Atau Tidak Mengerjakan Tapi Tolong Pahami Pahami Konsekuensinya Atas Setiap Pilihan Yang Kalian Pilih Itu Jadi Nanti Pas Suplemen 2 Mudah-mudahan Tidak Ada Kasus Kayak Kemarin Lagi Chaos Menjelang Deadline Karena Belum Membaca Belum Sempat Membaca Belum Sempat Mempelajari Suplemen Satu Ya Kalau Saya tidak Akan Mengubah Apa-apa Lagi Minta Extend Enggak Enggak Saya Extend Kenapa Kalau Di Extend Nanti Nanti Akan Ada Konsekuensi Pas selanjutnya Pas selanjutnya Gimana Mundur Lagi Mundur Semua Itu Bukan Hal Yang Saya Inginkan Karena Nanti Udah Mepet UAS Gitu Kan Dan Semuanya Bisa Berantakan Penjadualan Bisa Berantakan Kalau Mundur Satu Mundur Semua Itu mungkin Poin penting Ada Ada Komentor Saya Pengen Dengar 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 Penempat Mungkin Ada Feedback Terkait Dengan Proses Pengerjaan Case Tadi Ini Apa Yang Kurang Apa Yang Perlu Diperbaiki Kalau Kalian Sampaikan Kita Akan Bisa Memperbaiki Mumpung Masih Sisa Tiga Pekan Lagi Sebelum Perkuliahan Selesai Tapi Kalau Disampaikan Nanti Diakhir Terlambat Nggak akan Ada lagi Kesempatan Untuk Memperbaiki Ada yang Mau kasih feedback Kalau Nggak On mic Juga Nggak Apa Kalau Taruh Di chat Boleh Kalau Taruh Di chat Private Nanti Saya Bacakan Silahkan Boleh Kalau Ada yang Mau Disampaikan Ada Nggak Yang Mau Disampaikan Pakai Case Tadinya Boleh Teknis Atau Pelaksanaan Perkuliahan Secara Umum Silahkan Kalau Ada yang Mau Disampaikan Oke Apakah Semuanya Oke Atau Gimana Kalau Ada yang Mau Disampaikan Silahkan Oke Ada 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 feedback Terkait Dengan Load Metak Kuliah Lain Oke Mungkin Saya Bahas Ini Saya memahami Bahwa ini Bukan Sepenuhnya Salah Kalian Maksudnya Sistemnya Seperti ini Jadi Mau Dikimanain Lagi Cuma Mungkin Saya Kasih Sedikit Insight Kekalian Mengingat Ini Sudah Semester Tiga Nanti Semester Tiga Semester Tidak Tahu Ini Nyambung Atau Enggak Tapi Mudah Mudahan Ada Relevansinya Dengan Permasalahan Gimana Kalian Harus Ngambil Beberapa Mata Kuliah Dan Mata Kuliah Sama Sama Punya Tugas Semuanya Oke Satu Mungkin Insight Saya Saya Yakin Tidak Ada Satupun Dosen Yang Suka Mendengar Atau Senang Mendengar Mata Kuliahnya Di Nomor 2 K Misalkan Simple Kayak Pak Mohon Maaf Saya Minta Extension Pengejaan Tugas Cera Komdat Karena Saya Lagi Ngerjain Tugas K Sd Atau Di balik Kalian Minta Izin Ke Dosen Apap Minta Keringanan Pengejaan Tugas Keringan Lagi Ngerjain Tugas Tug Saya Yakin Gak Ngerjain Suka Terus Dibilang P Kalian Juga Tidak Suka Di Nomor 2 Itu Satu Hal Yang Kedua Tapi Saya Paham Karena Ini Semua Mata Kuliah Wajib Dan Mata Kuliah Wajib Yang Sudah Dijadwalkan Semester 5 Harus Ngambil Ini Ini Kalau Enggak Ngambil Itu Agak Repot Karena Nanti Mungkin Dibuka Mungkin Enggak Dan Seterusnya Tapi Di Luar Itu Sebetulnya Saya Cuma Mau Nyampaikan Kalian Kuliah Di Fasilkom Punya Pilihan Punya Pilihan Pertama Kamu Bisa Memilih Untuk Mengikuti Saran Dari Fakultas Kan Ada Fakultas Sudah Ngasih Saran Semester Satu Semester Dua Dan Kalian Boleh Memilih Tapi Siap Juga Dengan Konsekuensinya Bahwa Ya Begitulah Akan Ada Semester Dimana Kalian Ngambil Beberapa Mata Kuliah Yang Karakteristiknya Begini Dan Seterusnya Kalian Kalian Juga Boleh Memilih Untuk Lebih Bekerja Lebih Ekstrim Antinya Saya Gak Mau Ikut Saran Fakultas Saya Mau Lebih Lebih Cepat Itu Boleh Nah Kayaknya Dua path Ini Paling Banyak Diikuti Oleh Mahasiswa Entah Lebih Cepat Karena Pengen Lulus Tiga Setengah Atau Oke Normal Normal Saya Mau Lulus Empat Tahun Sesuai Dengan Guideline Papugas Saya Mau Nyampein Kalau Kalian Juga Punya Pilihan Ketiga Kalian Punya Pilihan Ketiga Pilihan Ketiga Adalah Lulus Lebih Dari Delapan Semester Mungkin Sembilan Semester Mungkin Sepuluh Semester Sampai Berapa Saya Gak Tahu Sampai Dua Belah Semester Sampai 6 Tahun Kalau Masalah Maksimal Ada Pilihan Untuk Itu Saya Mau Mau Nyampekan Ketika Kalian Memilih Untuk Itu Memilih Memilih Untuk Lulus Sembilan Semester Memilih Untuk Lulus Sepuluh Semester Memilih Untuk Lulus Sebelah Semester Memilih Untuk Lulus Dua Semester Apapun Alasannya Selama Alasannya Valid Dan Kalian Rasa Itu Akan Memberikan Kalian Benefit Tidak Ada Salahnya Untuk Diambil Tidak Ada Salahnya Untuk Diambil Yang Lulus Tiga Setengah Tidak Selalu Lebih Mulia Dan Lebih Baik Dibanding Yang Lulus Empat Tahun Yang Lulus Empat Tahun Tidak Semuanya Lebih Baik Dibanding Yang Lulus Empat Setengah Dan Tidak Ada Hina Bagi Kalian Lulus 6 Tahun 12 Semester Tidak Ada Masalah Dalam Pendapat Saya Pribadi Kenapa? Karena Saya yakin Kalian Mungkin Punya Konsideran Yang Beda-beda Mungkin Ada Masalah Yang Lain Sehingga Kalian Harus Bekerja Sambilan Di Luar Kuliah Atau Mungkin Kalian Kurang Memahami Sulit Untuk Memahami Beberapa Mata Kuliah Sehingga Harus Diambil Dua Kali Itu Tidak Ada Masalah Yang Penting Ketika Kalian Lulus Berapapun Durasinya Skill Kalian Memang Sudah Layar Untuk Lulus Jangan Dipaksakan Untuk Lulus Nah Itu Yang Paling Penting Ini Mungkin Yang Masih Ada Social Pressure Dari Mana Mana Kalau Belum Lulus Belum Bekerja Dan Sebagainya Saya Cuma Menyampaikan Bahwa Opsi Itu Ada Dan Opsi Itu Boleh Diambil Bukan Jadi Last Resort Choice Yang Saya Nggak Mau Gimana Lulus Sembilan Semester Karena Satu Satu Kepaksa Lulus Sembilan Sembilan Enggak Itu Pilihan Kalau Kalian Memilih Untuk Lulus Sembilan Semester It's Okay Itu Mungkin Itu Nggak Tahu Saya Relevan Atau Nggak Relevan Tapi Kalau Kaitannya Dengan Load Guliah Yang Terlalu Padat Terutama Ketika Nanti Kalian Ngambil Semester 6 6 7 8 9 Dan Seterusnya Itu Kan Nanti Ada Di Kontrolnya Ada Di Kalian Kan Kalian Mengambil Apa Dan Sebagainya Kan Udah Habis Partikelnya Udah Habis Silahkan Pertimbangkan Hal Itu Silahkan Pertimbangkan Hal Itu Bahwa Kalian Punya Pilihan Untuk Lulus Lebih Dari 8 Semester Dan Itu Nggak ada Masalah Nggak ada Masalah Tidak Jadi Lebih Buruk Nggak Itu Pilihan Pilihan Kalian Silahkan Jadi Kalian Bisa Mengatur Loadnya Dengan Lebih Baik Supaya Dapat Belajarnya Dengan Optimal Daripada Kepaksa Kepaksa Setengah Setengah Itu Dua Hal Yang Mungkin Mau Saya Sampaikan Terkir Dengan Ya Kuliah Yang Mau Gimana Lagi Ada Bapak Kuliah Dan Berbarengan Sama Berat Tugas Dan Seterus Itu Dari Saya Itu Untuk Feedback Yang Pertama Ada Dua Lagi Yang Yang Kedua Nih Saya Nggak Bilang Siapa Yang Ini Karena Semuanya Anonim Direct Message Ke Saya Langsung Pada Supplement Satu Sebenarnya Saya Mengalami Kesulitan Saat Menentukan Gateway Dalam Serial Pada Jaringan Antarouter Sehingga Saya Perlu Melihat Topologi W05 Mungkin Untuk Supplement Kedepannya Bisa Dibuat Lebih Detail Oke Ini Sudah Hal Teknis Dan Saya Waktu Itu Kalau Di Awal Kuliah Sempat Bilang Kalau Di Jarkom Dat Itu Nggak Boleh Minta Tutorial Asistensi Tambahan Individu Ke ASDOS Karena Nanti ASDOS Nggak Bisa Claim Dan Sebagian Oke Ini Mungkin Bisa Jadi Solusi Kalau Ada Yang Ketemu Problem Teknis Yang Kaya Gini Lagi Ingat Ketika Ngerjain Case Tadi Ini Sudah Nggak Ada Asistensi Individu Karena Tugasnya Tugas Kelompok Kalian Boleh Request Konsultasi Minta Janjian Sama ASDOS Untuk Ngasih Tutorial Tambahan Di Luar Waktu Asistensi Silahkan Sudah Dipersilahkan Asal Datang Semua Anggota Kelompoknya Karena Yang Nggak Boleh Itu Ngasih Tutorial Individu Berhubung Ini tugas Kelompok Dan Tidak Tugas Individu Ya Sudah Silahkan Minta Asistensi Tambahan Aja Ya Karena Ini Sudah Permasalahan Yang Teknis Sangat Boleh Silahkan Request Siapa Yang Available Minta Bantuan Untuk Mengerjakan Case Study 3 Di Luar Jam Asistensi Dengan Cetan Itu Saya Harap Semua Anggota Kelompoknya Datang Jadi Nggak Asistensi Individu Itu Itu Saya Sangat Encourage Dan Silahkan Dimanfaatkan Nggak Ada Masalah Oke Terima Kasih Atas Feedback Itu Kemudian Juga Suplemen Kedetailnya Bisa Dibuat Lebih Detail Oke Tidak Masalah Karena Ini Memang Yang Pertama Jadi Problem Dengan Suplemen Satu Dan Suplemen Dua Adalah Asdos Menyiapkannya Untuk Permasalahan Yang Generic Sementara Kalian Pasti Nemuin Klien Dengan Permasalahan Yang Beragam Beda Kasusnya Jadinya Jadinya Susah Nggak Bisa Memang Bikin Materi Suplemen Yang Cover Untuk Semuanya Keter Semuanya Nggak Bisa Jadi Saya Sekali Lagi Meng Encourage Silahkan Janjian Aja Untuk Asistensi Terpisah Kelompok Kalian Aja Boleh Tapi Kalau Belajar Di Minggu Lalu Mungkin Pesannya Adalah Jangan Mepet Jangan Hari Kamis Dan Jumat Menjelang Deadline Kalau Bisa Minggu Ini Kalau Mau Janjian Silahkan Mestinya Masih Leluasa Masih Pada Lowong Jangan Kamis Depan Atau Jumat Depan Menjelang Deadline Itu Pasti Semua Orang Akan Minta Konsultasi Jadinya Chaos Silahkan Minggu Ini Minta Asistensi Terima kasih Saya Baca Yang Berikutnya Ada Beberapa Momen Asistensi Sebelum OTS Kesannya Nganggu Entah Karena Anak-anak Sudah Pada Selesai Atau Bingung Ada Yang Mau Ditanyakan Atau Enggak Karena Belum Mungkin Mau Ngerjain Dalai Cukup Panjang Fokusnya Ngerjain Tugas Yang Dekat Dari Langit Dulu Karena Pada Saat Awal Tugas Belum Pada Ngerjain Jadi Nggak Tahu Apa Yang Ditanyakan Walaupun Asistensi Sudah Baik Mempresentasikan Hal Yang Disampaikan Dan Ini Terima kasih Feedback Ini Juga Yang Ditulis Asistensi Di Announcement Di Discord Jadi By default Asdos itu Hanya By default Asdos itu Akan menyampaikan Isi suplemen Ya Suplemennya Itu Ya udah Itu dipakai buat Asistensi Pada saat Asistensi Disampein Cuma Ada 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 momen Dimana Abis Suplemennya Sudah Selesai Dibahas Nggak Ada Yang Nanya Juga Dari Kalian Kata Asdos Bingung Jadinya Mau Ngapain Jadi Asdos Masih Pengumuman Silahkan Di Respond Salah Satu Metode Yang Cukup Baik Untuk Mengefektifkan Asistensi Adalah Kalian Sudah Tahu Mau Ngapain Dateng Jadi Silahkan Kasih Feedback Sama Asdos Kalau Misalkan Ada Kesulitan Tentang Topik Tertentu Kalau Nggak Bisa Yaudah Nggak Apa Terang Asistensi Kelompok Aja Individu Kelompok Kalian Aja Itu Will Be Better Karena Nanti Kalian Will Get Something Di Asistensi Nggak Cuma Sekedar Datang Doang Walaupun Nggak Sekedar Datang Doang Dapat Nilai Kalau Nggak Nggak Juga Nggak Apa Nah Itu Salah Satu Contoh Nggak Jadi Saya Oh Saya Encourage Kalian Untuk Ngasih Feedback Kenapa Jangan Khawatir Ada Yang Tersinggung Karena Kalau Ada Yang Dikritik Pasti Tersinggung Kenapa Kalau Dikritik Karena Memang Pasti Ada Sesuatu Yang Bisa Diperbaiki Jadi Nggak Usah Pusing Kalau Orang Yang Kamu Kritik Tersinggung Yaudah Nggak Apa Lihat Aja Setelah Apakah Diperbaiki Atau Tidak Kalau Diperbaiki Bagus Kalau Tidak Wah Itu Baru Masalah Jadi Silahkan Kasih Feedback Terutama Terutama Untuk Asistensi Alangkah Lebih Baik Kalau Kalian Nyampein Ke Aslos Kak Kamis Ini Bahas Ini Itu Boleh Silahkan Oke Terima kasih Sudah Ada Apa Namanya Tiga Feedback Ada lagi Yang mau Nyampein Ini Masih Fokus Di fase Dua Ada Klarifikasi Atau Apa Tentang Tugas Case Study Sendiri Tadi Satu Feedback Adalah Karena Case Study Deadline Panjang Jadinya Ngerjain Tugas Lain Dulu Yang Deadline Lebih Pendek Ini Serba Salah Waktu Sebelum OTS Ada Feedback Worksheet Deadline Terlalu Pendek Cuma Satu Minggu Jadi Yang Kontradiktif Jadi Harusnya Panjang Atau Pendek Deadline Sama Aja Mau Deadline Pendek Mau Deadline Panjang Dikerjain Menjelang Deadline Juga Kan Makanya Saya Makanya Saya Tidak Bergeming Ketika Ketika Banyak Feedback Yang Minta Pak Deadline Jangan Jam 5 Sore Jam 12 Malam Aja Ini Sejujurnya Untuk feedback Apapun Kecuali Feedback Ini Saya Tidak Akan Bergeming Kenapa? Karena Ada Latar Belakang Saya Saya PA Terus Beberapa Kasus Mahasiswa Punya Problem Yang Umum Problemnya Adalah Susah Bangun Pagi Kenapa? Karena Begadang Susah Bangun Pagi Sementara Banyak Kuliah Pagi Ya udah Offline Susah Lebih Susah Lagi Kalau Online Mungkin Oke Kuliah Jam 8 Bangun Jam 8 Kurang 5 Masih Bisa Ikut Kuliah Tapi Kalau Kuliah Offline Ada Kuliah Jam 8 Gak Bisa Kayak Gitu Masalahnya Begitu Terus Terus Saya Lihat Lihat Kenapa Kayak Gitu Masalahnya Saya Belum Pernah Survei Tapi Saya Menduga Ini Akibat Dari Banyaknya Mata Kuliah Di Pas 12 Malam Bener Gak Saya Paham Karena Saya Pernahas Jadi Ngerjainnya Menjelang Deadline Itu Saya Paham Betul Jadi Kalau Misalkan Dikasih Deadline Jam 12 Kalian Ngerjain Jam Berapa Jujur Aja Mayoritas Dari Kalian Kalau Ada Tugas Kuliah Yang Deadline Jam 12 Biasanya Ngerjain Jam Berapa Finalisasi On Fire Buat Ngerjain Jam Berapa Biasanya Pasti Jam 9 Gitu Jam 8 9 10 11 12 3 4 Jam Sebelum Deadline Jadi Kalau Deadline Jam 12 Pasti Mulai On Fire Ngerjain Jam 8 Di Hari Deadline Atau Finalisasinya Di Jam Segit Kalian Tau Nggak Ketika Kalian On Fire Ngerjain Tugas Otak Kalian Ngeluarin Adrenalin Adrenalin Tinggi Jadi Kayak Pas Olahraga Pas Jadi Kejar Anjing Fokus Fokus Ngerjain Tugas Di 4 Jam Pas Jam 12 Ngerjain Selesai Submit Tugas Kalian Disubmit Adrenalin Di Badan Kalian Masih tinggi Saya Yakin Nggak Tidur Ada Aja Yang Ngerjain Mungkin Nonton Abis itu Karena Nggak Bisa Tidur Abis Ngerjain Malam Nggak Bisa Tidur Karena Adrenalin Masih tinggi Terus Nonton Terus Main Game Apapun itu Sampengan Baru Abis Tidur Bayangkan Yang terjadi Kalau kalian Melakukan itu Setiap hari Di semua Mata kuliah Bayangkan Kalau hal Itu Dilakukan Setiap Hari Dan Dilakukan Di semua Mata kuliah Ya Bagaimana Tidak Berubah Pola Tidur Jadinya Malam-malam Bergadang Pagi Nggak Bisa Bangun Begitu Terus Kalau Udah Kayak Gitu Metabolisme Kalian Berubah Kesehatan Turun Males Bangun Pagi Udah Kemana-mana Kemana-mana Masalah Jadi Khusus Untuk Ini Saya Nggak Akan Bergeming Saya Mau Tahu Memang Tidak Banyak Mata kuliah Dosen Yang Ngasih Deadline Jam 5 Di luar Jam 12 Kayaknya Mayoritas Nulis Deadline Jam 12 Saya Coba Memaksa Diri Saya Dan Kalian Juga Untuk Konsisten Dan Strik Dengan Pola Hidup Saya Kasih Deadline Jam 5 Otomatis Kalian Akan Ngerjain Jam 1 Setelah Jam 5 Deadline Adrenalin Masih tinggi Udah Nggak Apa Pak Kalian Bisa Melakukan Hal Lain Tapi Malam Tidur Jadi Udah 3 Tahun Saya Udah 3 Tahun Dari Angkatan 2018 Saya Strik Dengan Deadline Itu Jam 5 Sore Dan Hari Jumat Kalau itu Lalasannya Nyambung Juga Kenapa Hari Jumat Biar Weekend Kalian Nggak Ngerjain Tugas Ngapain Main Nonton Main Bola Main Band Apapun Itulah Bersihin Rumah Orang Tua Apapun Itu Terserah Tapi Yang penting Jangan Ngerjain Tugas Biar Hidupnya Lebih Dalas Saya Paham Itu Hal Yang Sulit Kaitannya Dengan Time Management Dan Permasalahan Individu Bukan Ke Hal Lain Tapi Kan Mesti Berubah Kalian Mau Berubah Saya Mau Berubah Saya Mau Berubah Karena Saya Menyadari Bahwa Ini Hal Penting Karena Saya Kebetulan Sekolah Di Negara Yang Tidak Menglorifikasi Begadang Sekolahnya Di Australia Di Australia Tidak ada Budaya Kamu harus Kerja Keras Begadang Lari Sekuatan Agak Keluarkan Segala Daya Dan Upaya Tidak ada Dogma Pendidikan Di sini Bukan Begitu Pendidikan Di sini Terus Fun Kalau Sudah Merasa Bahwa Belajar Sudah Mengganggu Mental Health Istirahat Stop Dulu Cuti Dulu Kalau Mau Senang Senang Habis Begitu Terus Saya Punya Pengalaman Sekali Saya Mau Begadang Di lab Sama Orang Orang Di lab Itu Ditanya Kok Kamu Belum Pulang Waktu itu Belum Sore Sore Banget Jam 5 6 Sore Kok Kamu Belum Pulang Ya Sudah Pulang Buruan Ini Sudah Sore Saatnya Pulang Jadi Gitu Saya Kebetulan Sekolah Di Negara Yang Modalnya Gini Ada Negara Yang Modalnya Emang Tidak Seperti Itu Harus Kerja Begadang Kalau Perlu Gitu 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 Saya Tidak Tidak Sekolah Di Negara Yang Gitu Jadi Mohon Maaf Ini Mungkin Personal Opinion Gitu Tapi Saya Merasa Ini Akan Membantu Mental Health Kalian Gitu Supaya Lebih Tenang Oke Ini Jadi Melahir kemana Saya 20 Menit Terakhir Nanti Saya Mau Bahas Yang Suplemen 2 Dan Juga Case Tadi Fase 3 Mengenai Detail Supaya Kalian Faham Expectasinya Ada 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 Yang Mau Diklanyakan Lagi Atau Mau Diklarifikasi Lagi Oke Mudah 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 Mudahan Kejadian Kayak Di Fase 2 Gak Ada Saya Tidak Berharap Karena Itu Bikin Repot Kesemua Orang Bikin Repot Kalian Bikin Repot Asdos Juga Jadi Tolong Kalau Bisa Jangan Chaos Kayak Kemarin Katanya Asdos Sampai Harus Overtime Jagain Konsultasi Di Kampus Hari Kamis Dan Jumat Padahal Sebelum Minggu Sebelumnya Nyantai Nyantai Dikira Gak Gak Masalah Tapi Ternyata Ada Masalah Tolong Itu Pesan Saya Mudah-mudahan Gak Terulang Untuk Kebaikan Kita Semua Ada Lagi Silahkan Kalau ada Yang Mau feedback Boleh Terima Kasih Tiga Orang Yang Sudah Melasih Feedback Kalau Gak Mau On Meet Juga Boleh Silah Private Aja Tapi Kalau Nyantai On Meet Juga Saya More Than Welcome Saya Gak Ada Isu Tidak Ada Saya Pindah Ke Paser Tiga Ini Kita Bahas Sedikit Rubrik Supaya Kita On The Same Page Ekspektasi Kami Dan Ekspektasi Mahasiswa Sama Di Level Yang Sama Implementasi Sebelum Saya Dapat Laporan Bahwa Dan Observasi Saya Belum Lihat Semua Submission Kalian Tapi Saya Coba Cek Beberapa Ada Kasus Kasus Mahasiswa Yang Punya Masalah Begini Satu Kerjaan Case Study Belum Selesai Kan Bikin Topologi Belum Selesai Belum Work Dan Setelah Belum Selesai Untuk Hal Yang Kayak Gini Untuk Kasus Yang Mungkin Ada Kasus Yang Sama Kalian Merasakan Belum Selesai Banget Saya Sarankan Untuk Diperbaiki Yang Sudah 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 Maksudnya Penilaian Untuk Case Study 2 Deadline Sudah Sudah Aslos Akan Menilai Apa Yang Sudah Kalian Submit Itu Tidak Ada Lagi Yang Bisa Di Apa Apa Tapi Laporan Di Fase 4 Ingat Laporan Di Fase 4 Itu Memuat Laporan Fase 2 Juga Jadi Kalau Fase 2 Belum Selesai Apa Yang Mau Kalian Laporan Di Fase 4 Artinya Fase 2 Tetap Harus Diselesaikan For The Shake Of Fase 4 Supaya Laporan Fase 4 Sound Bisa Dibaca Dan Ada Bunyi Dan Ada Nyambung Ada Konten Itu Silahkan Untuk Penilaian Fase 2 Ya Sudah 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 Biarin Asdos Gilirannya Untuk Menilai Tapi Itu Silahkan Case Yang Kedua Mungkin Ada Kelompok Yang Merasa Tidak Puas Karena Pengerjaan Di Fase 2 Atau Sebelumnya Itu Masih Banyak Yang Kurang Selesai Tapi Kurang Puas Karena Enggak Kurang Baik Kurang Memenuhi Ekspektasi Kelompok Sendiri Untuk Yang Kedua Saya Punya Saran Yang Sama Silahkan Diperbaiki Silahkan Diperbaiki Selama Deadline Untuk Dokumen Atau Untuk Fase Tersebut Belum Lewat Contoh Mau Diperbaiki Pada Saat Membuat Video Karena Deadline Masih Besok Boleh Masih Mau Diperbaiki Karena Laporan 4 Masih Lama Boleh Silahkan Atau Mungkin Pada Saat Apa Namanya Posting Video Ada Feedback Dari Teman Kalian Yang Bagus Dan Saya Kayaknya Mau Implement Feedback Itu Untuk Memperbaiki Kerjaan Saya Boleh Silahkan Ya Boleh Karena Memang Fasanya Nyambung Terus Tapi Yang Udah Udah Lewat Tapi Kalau Yang Belum Mau Diperbaiki Boleh Video Belum Deadline Masih Mau Diperbaiki Boleh Tidak Masalah Laporan 4 Laporan Fase 4 Masih Lama Mau Diperbaiki Buat Kepentingan Itu Boleh Tidak Ada Masalah Silahkan Ya Ada Ada komentar Nggak ada komentar Seperti biasa Silahkan Nggak mau komentarnya VHR Tugang Masalah Oke Nah Di fase 3 Ini Mirip dengan fase 2 Aspek teknikalnya Lumayan banyak Nah Sama seperti fase 2 Komponen Teknisnya Ada di nomor 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Ini Ini adalah Komponen penting Dan isinya adalah Teknis Dimana kalian diminta Untuk Meimplementasikan Topologi Apapun yang sudah Kalian simulasikan Dengan Dengan Menggunakan Cloud Di dunia nyata Implementasinya Kan fisik Pasang server Pasang kabel Dan seterusnya Kalau kalian Saya minta Untuk melakukan itu Kan tidak mungkin Tidak mungkin Karena Satu Fakultas Nggak punya fasilitas Kita nggak punya lab Fisik Untuk masang server Konfigurasi server Konfigurasi router Dan sebagainya Kita tidak punya Maka kita Berpindah ke cloud Dan ini juga Nggak Melenceng-lenceng Karena banyak Sekali Perusahaan Atau organisasi Di dunia nyata Yang memang Sudah pakai itu Untuk Merepresentasikan Jaringannya Kalau kalian Ikut kuliah Tamu kemarin Minggu lalu Sama VMware Nah mereka itu Jualan produk itu Jualan produk Network Management Bagi mereka Yang memutuskan Untuk Pakai cloud Untuk mengatur Sistem Networkingnya Kayak gimana Jadi nggak Melenceng-melenceng Cuma memang Masalahnya adalah Antara Case study Satu Hasil dari Eksplorasi Wawancara Kemudian kalian Tuangkan Jadi simulasi Itu pasti Kalian tidak Bisa 100% 100% Mengimplementasikannya Menterjemahkan Dari Hasil Wawancara Ke Apologi Simulasi Itu pasti Nggak akan bisa 100% Pasti ada Pasti ada Perbedaan Nah Ini Dalam konteks ini Saya Hanya ingin Berpesan bahwa Itu tidak ada Masalah Kalian mau Naruh asumsi Tidak ada masalah Selama penjelasan Dan gas Setifikasinya Jelas Misalkan Klien Itu bilang Untuk Satu subnet Dia punya 1000 komputer Tapi kalian Bikin di topologi 10 Kenapa Bikin 1000 Node Paket Tracer Kebanyakan Jadi saya Hanya mengimplementasi Contohnya 10 Boleh Kayak gitu Misalkan Itu Nggak ada masalah Karena memang Saya yakin Tidak bisa Diimplementasikan 100% Asalkan Justifikasinya Ditulis Alasannya Ya Alasannya Ditulis Pun sekarang Ketika kalian Diminta untuk Dan akan Dinilai Kesesuaian Antara Rancangan Topologi Dan Implementasi Jangan Fokus ke Semakin Sesuai Nilainya Semakin Baik Semakin Tidak Sesuai Semakin Tidak Baik Sesuai Itu Kayak Tadi Literally 100 Node Jadi 100 Node 50 Node Jadi 50 Node 5 Router Jadi 5 Router Nggak Melulu Begitu Kesesuaian Itu Tidak Melulu Kalau Dari 1000 Jadi 10 Karena Kebanyakan Dib 10 Itu juga Nggak masalah Alasannya Jelas Itu Masih Tetap Sesuai Ini Menafsiakannya Seperti Itu Menafsiakannya Seperti Itu Ada lagi Ini mungkin Di Fase 2 Di case study 2 Juga muncul Pertanyaan Kayak Gini Dan di Fase 3 Juga Muncul Lagi Ada Penilaian Mengenai Hasil Uji Simulasi Dan Ada Analisis Hasil Uji Simulasi Ada Hasil Dan Analisis Ada Yang Mau Assure Nggak Di Case Study 2 Kalian Ngebedain Gimana Bahasan Hasil Dengan Bahasan Analisis Hasil Itu Bedanya Apa Yang Ngo Sharing Nggak Apa Yang Dimaksud Dengan Hasil Simulasi Dengan Analisis Hasil Simulasi Apa Bedanya Ada Ada Mau Berbagi Ini Ada Teriranya Soalnya Ada Masih Suara Banyak Bukan Nanya Memberi Feedback Pak Kalau Bisa Case Tadi Berikutnya Dikasih Template Katanya Dikasih Template Supaya Saya Tahu Apa Yang Harus Ditulis Di Laporan Apa Yang Harus Saya Presentasikan Itu Saya Tahu Template Itu Kayaknya Mungkin Dari Bab Subbab Dan sebagainya Dikasih Template Diatur Ini Harus Membahas Ini Bagian Ini Harus Membahas Ini Ada Feedback Itu Masuk Gimana Menurut Kalian Apakah Kalau Dikasih Template Membantu Akan Lebih Membantu Atau Enggak Template Ini Isi Aja Membantu Enggak Kalau Dikasih Template Kalau Enggak Dikasih Template Konsekuensinya Apa Atau Implikasinya Apa Kalau Enggak Ada Template Untuk Tugas Apapun Sebetulnya Bukan Cuma Buat Gak Kalau Saya Pribadi Lebih Senang Ketika Tidak Ada Template Artinya Apa Kalau Enggak Dikasih Template Artinya Bebas Kalian Bebas Untuk Menuliskan Apapun Sesuai Dengan Keinginan Kalian Enggak Kaku Saya Ngeliatnya Justru Seperti Itu Dan Saya Senangnya Bebas Kalian Senang Diatur Atur Aku Senang Bebas Sebetulnya Kayaknya Semua manusia Pasti Senang Bebas Daripada Diatur Atur Saya Gak Tau Ternyata Mungkin Ada Orang Lebih Senang Kalau Diatur Atur Akan Membantu Tempel Nah Supaya Nggak Nge-cover Indikator Plane Oke Ini ada PM juga Tapi Nggak Sampai 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 Detail Tidak Sampai Detail Itu Supaya 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 Nggak Kaku Supaya Nggak Kaku Bagaimana Dengan Penilaian Pak Kalau Misalkan Saya Menafsirkannya Begini Tapi Ternyata Pada Saat Asdos Menilai Ngasih Marking Asdos Menganggap Saya Nggak Memenuhi Indikator Tersebut Itu kan Kekhawatiran Ketika Ada Template Maka Saya Tahu Ekspektasi Asdos Akan Memeriksa Bagian Ini Dan Saya Penuhi Begitu Bagian Itu Bikin Itu Di situ Kekhawatirannya Begini Seperti Yang Sudah 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 Worksheet Satu Sudah Berapa Lagi Sudah Di Jarkom Dat Itu Selalu Ada Mekanisme Appeal Disediain Sama Asdos Kalau Kalian Tidak Puas Dengan Hasil Penilaian Asdos Selalu Ada Jadi Kalau Misalkan Ketidakadaan Template Dan khawatir Untuk Marking Akhir Tidak Usah Khawatir Selama Kalian Punya Alasan Saya Sudah Memenuhi Aspek Ini Di Bagian Ini Kalian Selalu Bisa Appeal Tidak Ada Masalah Jangan Khawatir Justru Di Case Tadi Ini Kami Berharap Kalian Lebih Inovatif Aja Tidak Diatur Atur Dibebaskan Kita Lihat Apa Hasilnya Kalau Worksheet Pendekatannya 180 Derajat Berbeda Kalau Worksheet Kasih Templatenya Kasih Pertanyaan Bawahnya Kasih Isian Nanti Kalian Isi Disitu Sudah Define Kayak Gitu Kenapa Didesain Kayak Itu Karena Worksheet Itu Didesain Untuk Tugas Individu Kalau Tugas Individu Nggak Dikasih Template Nanti Markingnya Susah Karena Akan Ada 200 Sekian Variasi Jawaban Susah Dan Merepotkan Karena Tugas Individu Maka Dibikin Template Tapi Case Study Tugas Kelompok Kalau Kalau Kemarin Ngelihat Kemarin Cuma Ada 70 Dokumen 70 Dokumen Sedikit Dan Itu Bisa Diperiksa Dengan Mudah Oleh 10 As Dokter Komdat Jadi Jangan Khawatir Dengan Kebebasan Silahkan Bebaskan Mau Nulis Apa Aja Bebaskan Asal Memang Resonable Dan Sesuai Dengan Indikator Ini Jangan Khawatir Dengan Marking Karena Ada Appeal Setelah Nilai Nanti Keluar Ya Itu Jangan Jangan Khawatir Kalau Tugas Studi Ini Set Kayak Worksheet Itu Kayak Ngatur Kalian Dari awal Kan Gak ada Aturan Harus Milih Klien Kayak Gimana Bebas Tapi Masih Ada Yang Tanya Loh Ke Saya Pak Boleh Kalau Saya Klien Pegawainya Cuma 10 Orang Lah Saya Dari Awal Juga Gak Ngasih Aturan Jumlah Kriteria Organisasinya Adalah Pegawainya Lebih Artinya Bebas Ini Mungkin Menjauh Saya Paham Kenapa Bertanya Gitu Karena Kekhawatiran Mudah-mudahan Dengan Adanya Mekanisme Pil Membuat Kalian Gak Gak Khawatir Jangan Khawatir Ini Ada Komen Lagi Terakhir Terima Terima Kasih Ada Yang Menilai Positif Tidak Ada Template Saya Berharap Itu Ekspektasinya Dengan Tidak Ada Template Kalian bisa Nulis Apa Makanya Saya Tanya Hasil Sama Analisa Hasil Bedanya Apa Karena Pasti Beda Beda Dantar Kalian Ngebahasnya Dan Itu Tidak Ada Masalah Sama Sekali Dengan Saya Oke 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 4 Menit Lagi Saya Abis Dari Sini Lihat Supplement 2 Di Supplement 2 2 Kita Akan Implementasi Topologi Yang Udah Kalian Bangun Pake Pake Presser Di fase 2 Di GCP Jadi Ada Teknologi Penting Terminologi Yang Perlu Kalian Pahami Yang Akan Digunakan Di Sini Adalah Teknologi Yang Disebut Sebagai Virtual Private Cluster VPC Virtual Private Cluster Jadi Kalian Akan Diminta Diminta Diajarin Untuk Bikin Virtual Private Cluster Di Supplement 2 Relevansinya Apa Sama Tanting 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 Saya Matiin Dulu Discore Oke Relevansinya Apa Dengan Tugas Di Fase 2 Jadi Kalau Di Fase 2 Kalian Pasti Semuanya Bikin Subnet Itu Pasti Ya Karena Itu Memang Dasarnya Pase Jaringan Subnet Kalian Bikin Lebih Dari Satu Subnet Kemudian Ada Router Fungsi Router Itu Kan Buat Menghubungkan Antara Subnet Satu Subnet Subnet Lain Dihubungkan Apa Si Yang Ngebedain Antara Satu Subnet Dengan Subnet Yang Lain Satu Subnet Itu Punya Satu Network Address Sendiri Punya Kapasitas Sesuai Dengan Seeder Backslash Seberapa Yang Ditentukan Terus Antara Member Dalam Satu Subnet Bisa Komunikasi Tapi Tidak Dengan Subnet Yang Lain Kalau Mau Komunikasi Dengan Subnet Yang Lain Mesti Lewat Router Begitu Kan Intinya Kalian Dilatih Terus Teorinya Pake Simulasi Sekarang Implementasinya Ketika Diimplementasi Konsepnya Begitu PFC Itu Merpresentasikan Satu Subnet Jadi Kalau Mau Di Fase Dua Subnet Berarti Kalian Akan Bikin Lima PVC Lima Virtual Private Cluster Private Cluster Apa Aja Nanti Yang Perlu Dikonfigurasi Ada Banyak Termasuk Subnet Address Seperti Biasa Firewall Jadi Yang Membuat Satu Subnet Hanya Bisa Berkomunikasi Dengan Satu Subnet Itu Aja Di PVC Google Ini Ada Firewall Rules Bisa Didefine Salah Satunya Misalkan Komunikasi Yang bisa Dilakukan Ke Satu PVC Hanya Apabila Dia Berada Di Dalam Satu Alamat Network Yang Sama Ada Rule Yang Bisa Didefine Itu Bagian Pertama Ya Supplement 2 Ini Ada Dua Bagian Minggu Lalu Sudah Dibilis Bagian Ini Bagian Satu PFC Dan Bagian Dua Kayaknya Minggu Ini akan Dibilis Pertanyaan Berikutnya Bagaimana Menghubungkan Antara Satu Subnet Dengan Subnet Yang Lain Dan Kalau Di Cisco Paket Reser Ada Satu Subnet Ada Router Ada Gateway Ada Router Terus Nanti Dari Sini Connect Ke Router Yang Lain Connect Ke Subnet Yang Lain Nah Kalau Di Google Ini Gak Pake Begitu Agak Beda Tapi Prinsipnya Sama Cuma Bendanya Gak Ada Router Yang Menghubungkan Antara Dan PFC Yang Lain Nah Ini Tuh Ada Yang Disebut Sebagai PFC Peering Network Peering Network Atau Peering Connection Saya Lupa Nah Ini Akan Diajari Bagaimana Cara Mengkonfigurasi Kemudian Nanti Kalian Coba Tafsir Dulu Waktu Awal Saya Sempat Nyebutin Satu Teknologi Yang Namanya Cloud Router Ternyata Ini Agak Sulit Untuk Di Implementasikan Dan Implementasinya Juga Spesifik Untuk Case Yang Berbeda Jadi Case Kalau Misalkan Antara PVC 1 Dan PVC 2 Dimana PVC 1 Maupun 2 Lokasinya Ada Di GCP Gak Perlu Pake Cloud Router Cukup Pake Teknologi PPC Peering Connection PPC Peering Network Cloud Router Itu dipake Kalau Misalkan Ada PVC 1 Dan PVC 2 PVC 1 Atau Dari PPC 1 Ke Lokal Nah Makanya Untuk Case Study 3 Fase 3 Kayaknya Lebih Banyak Kasus Kalian Atau Kasus Yang Saya Yakin Begitu Semuanya Dideploy Di GCP Silahkan Ini Dipertimbangkan Dikonsolerasi Dan Pak Ini Gak Real Jadinya Karena Maksudnya Client Saya Gak Pake Cloud Maksudnya Client Saya Beneran Punya Server Beneran Punya Router Tapi Saya Implementasinya Di Cloud Sekali Lagi Dua Alasan Tadi Alasan Pertama Kita Gak Punya Lab Fisik Tapi Alasan Yang Kedua Walaupun Kalian Mengerjakan Gak Mirip-mirip Apa yang Dikerjakan Client Di Luar Sana Udah Banyak Organisasi Yang Implementasi Jaringannya Pake Cloud Gak Pake Fisik Lagi Jadi Ini Masih Tetap Relevan Dalam Konteks Memahami Bagaimana Cara Mendesain Infrastruktur Jaringan Sebuah Organisasi Yang Menurut Jelas Ini Saya Cuma Ngomongin High Level Karena Saya Ekspektasinya Pembahasan Detail Teknis Konfigurasi Dilakukan Di Asistensi Atau Konsultasi Langsung Terkini Dengan Asgos Supaya Lebih Detail Dan Lebih Tailor Dengan Kebutuhan Kalian Karena Tiap Kalian Punya Kalian Beda Jadi Gak Bisa Dijenikalisasi Itu Dulu Mungkin Kalau ada Pertanyaan Saya masih 2-3 Menit Saya Cover Ini Sudah Detail Asus Sudah Bikinnya Lumayan Detail Di Supplement Maksudnya Step By Step Sudah Disediakan Kalian Tinggal Ikuti Kalian Baca Dan Dikerjakan Kalau Tidak Dibaca Dan Tidak Dikerjakan Ceritanya Lain Lagi Ada Lagi Feedback Atau Komentar Atau Pertanyaan Kalau tidak ada Saya mau Cukupkan Karena Satu jam Cukup Untuk Progres Aja Untuk Impro Kalau ada Hal-hal Yang boleh Baiki Biar Nanti Kalian Dalam Satu Minggu Kedepan Lebih Terarah Itu Kan Minggu Ini Harus Apa Ibsah Oke Ada Lagi Tidak Boleh PM Kalau Ada Boleh Tidak Tidak Saya Sudah Abis Istirahat Sebentar Sebelum Nanti Ngajar Lagi Saya Stop Recording Terima